selamat pagi, selamat berjumpa kembali rekan-rekan analisa JKSC dimana saja anda berada happy cuan selalu, selamat berlibur happy weekend dan cukuplah saya disini berlibur bersama Investing oke, ada yang menarik tentang PTBA disini tambang batu bara, tentu pergerakannya harus berdasarkan koal price, harga koal maka akan sangat abdol sekali jika kita memulainya dengan pergerakan harga koal mari kita lihat ini harga koal jika kita lihat koal terjadi reversal trend yaitu dengan terjadinya divergent ingat, divergent itu reversal trend disini adalah bullish divergent dimana kondisi dari bullish divergent itu ditandai dengan price yang turun sementara RSI nya naik dikonfirmasi juga dengan MACD jadi fix ini adalah bullish divergent yang artinya reversal trend oke, untuk kalian yang mungkin belum memahami teori divergent bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang teori divergent ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian ya ini basic sekali dan sangat mumpuni jika emang kita menguasai teknik ini lanjut ke emanya saya biasa menggunakan M13, 26, 53, 100, dan 200 oh oke, langsung saja saya ke saham pilihan ya PTBA ya langsung ke saham pilihan saya PTBA disini kita lihat PTBA posisinya hampir sama dengan pergerakan harga coal karena memang pergerakannya searah ya dengan pergerakan harga coal coal sudah ada 3 candle hijau sementara PTBA ini 1 candle hijau yang ditutup dengan imperative hammer tentunya ya ya mudah-mudahan RSI bisa mengikuti harga coal kita memulai dengan EMA dulu EMA 13 26 53, 100, dan 200 tidak ada signal buy sejak terjadinya signal sell disini tidak ada signal buy dengan kata lain EMA-nya masih jelek tentu pasti akan jelek kenapa startingnya divergen awal mulai dari divergen bawah itu pasti signal tidak bisa kita menggunakan signal-signal tersebut sebagai acuan tetapi divergen digunakan sebagai awal dari acuan itu teorinya oke EMA cross disini juga yang dengan 10 frame terendah tidak ada malah ada signal sell disini lalu kita lanjut ke stochastic asik kita membahas stochasticnya di stochastic ini saya menggunakan stochastic 833 yang merupakan osculator indikator saya menggunakan stochastic juga RSI yang osculator indikator dan EMA CD juga dimana stochastic berada di titik oversold ya sangat di bawah sekali ya bagus sekali untuk di collect mungkin untuk time frame dengan time frame rendah kita bisa menggunakan stochastic dengan settingan 833 lalu untuk RSI saya menggunakan RSI 14 ini harusnya ya kita ubah dulu atau 8 juga tapi yang asik sih 14 ini saya menggunakan RSI 14 disini dimana RSI 14 juga dikonfirmasi bahwasannya price PTBA ini juga terjadi divergen yang artinya dia sama dengan pergerakan harga call dunia atau harga pergerakan call di Amerika tadi di US call itu tadi di Amerika di US disini harganya turun ya sementara RSI naik dikonfirmasi dengan MACD yang terus naik artinya terjadilah reversal trend disini apapun yang terjadi divergen dia tetap harus ke atas dia tetap harus ke atas walaupun dia harus menguji divergennya dan kemudian mungkin gagal dan akan turun kembali untuk membuat divergen baru namun divergen tetap reversal trend jadi sangat baik sekali ini kita mengambil kesempatan disini oke kita hitung Elliotnya sejak terjadi divergen disini disini adalah divergen atasnya kita sudah lihat disini divergen atasnya dan disini adalah kawah terendah dari divergen atasnya maka ini web satu dari Elliot web ini tidak boleh melebihi titik ini tidak boleh melebihi titik ini ini adalah kaida teori dasar basic teori maka untuk membuat Elliot web kita menggunakan trend based feed extension trend based feed extension yang seperti ini saya sudah gambar untuk mempercepat mungkin analisa ini saya sudah gambar saya tarik kesini dan titik terendahnya yaitu berada disini tidak melebihi berada disini titik rendahnya berada disini oh ini harusnya yang ini lalu titik tertingginya berada disini ini mengindikasikan web satu ini mengindikasikan web satu ini web dua nya maka kita bisa tarik garis kesini garis Elliotnya seperti ini ya lalu minimalnya dari web 3 adalah minimalnya ini yang titik merah kita bisa lihat titik merah ini adalah 61% tarikan Vivo nya dengan kata lain bahwasannya titik merah ini adalah minimal panjang dari web 3 maka kita bisa dapat temui disini ya ini merupakan web 3 nya jika web 3 nya ini maka web 4 nya adalah ini titik tertingginya dan ini web 5 nya dengan kata lain kalau secara teori kita lihat Elliotnya ini sudah kemungkinan ini sudah akan selesai atau mungkin sudah selesai ya karena secara teori ini sudah sangat baik sekali seperti ini ya lalu kesimpulannya bagaimana dengan PTBA tentu kita harus melihat harga koal dunia dan kita lihat harga penutupan kemarin sangat baik ya sudah ada 3 candle hijau dimulai di harga koal dan kita tahu bahwasannya Desember adalah bulan dimana biasanya koal itu naik orang lagi kedinginan dan butuh hangat-hangatnya tentu menghangatkannya dengan koal oke disini juga kemarin sudah keluar inverted hammer disini walaupun signalnya ya inverted hammer ini masih banyak penafsiran tentangnya ya tapi ada baiknya kita menunggu signal atau candle hijau berikutnya jika mungkin keluar kita bisa entry di PTBA yang jelas apapun yang terjadi divergent merupakan reversal trend dan dia harus naik ke atas oke mungkin demikian analisa dari saya salah dan benarnya hanya berjalan sesuai dengan apa namanya kendak market ya saya hanya menganalisa berdasarkan disiplin ilmu yang saya kuasai jika ada pertanyaan silahkan di komen jika mungkin ada saham yang dianalisa silahkan di komen jika mungkin Anda menyukai video ini silahkan like jika Anda tidak menyukainya silahkan dislike no problem buat saya dan untuk Anda yang belum bergabung di grup telegram silahkan jika Anda ingin bergabung mari kita diskusi masalah teknikal masalah teknikal sebatas ilmu-ilmu yang mungkin saya pelajari oke epicuan selalu terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.